Pendekar Cengeng Jilid 3 dan 4 Maaf NGGA kebaca TEKS Jilid 3 Jilid IV akan tetapi, demikian pesan gurunya Ia harus berhati-hati betul kalau bertemu dengan seorang kakek aneh yang bernama Han It Kong berjuluk Sin Kong Chiang Kalau bertemu orang ini, demikian papar gurunya, jangankah sembara gantun tangan Dia ini musuh besarku, tetapi ilmu silatnya hebat bukan main Kau bukan tandingannya muridku Kalau kau tahu di mana Han It Kong itu berada, lekas beritahukan padaku dan kita lalu bersama-sama mengerubuti Dengan care ini kita bisa berharap mampu mengalahkan serta membunuhnya Dan tidak diduga-duganya ia lelah bertemu dengan dua orang murid haptojin Betul saja, dengan ilmu silatnya ia dapat mengatasi kedua orang itu Tetapi bayangan putih itu, siapakah dia? Kepandainya seperti setan Dewi Suling telah melupakan bayangan putih itu yang betul-betul ditakutinya ketika tiga hari kemudian ia tiba di kota Angkeng Kota ini amat besar serta ramai sebab letaknya di tepi lembab sungai yang C Ramai didatangi kaum pedagang karena sungai besar ini merupakan alat penghubung air yang lancar serta murah Begitu memasuki kota ini, empat orang tinggi besar telah menyambutnya di pintu gerbang serta terus langsung menuju ke pelabuhan di mana terdapat sebuah perahu bercat hitam yang besar Mereka memasuki perahu ini dan duduk mengelilingi meja Empat orang ini adalah pembantu-pembantu Dewi Suling yang berhasil membawa lari seribu tel lemas dari kota Hopak tiga hari yang lalu Peti hitam berisi emas itu dapat mereka selamatkan sampai ke Angkeng dan kini mereka simpan dalam perahu Mereka ini bukanlah orang-orang biasa karena sebelum menjadi kaki tangan Hek Syao Kwi Boguru Dewi Suling Mereka dahulu terkenal sebagai bajak sungai yang C-Sugao, empat buaya sungai yang C Beberapa tahun yang lalu, mereka kesalahan tangan membajak Dewi Suling dan gurunya Tentu saja dengan mudah mereka ditundukan dan semenjak itu mereka berempat menjadi kaki tangan Dewi Suling dan gurunya yang bersembunyi di dalam bukit-bukit guha-guha sepanjang sungai yang C, tak jauh di sebelah timur Angkeng Nona, mengapa agak lambat sehingga kami berempat merasa bimbang dan tak enak kami menanti di sini Tanya seorang di antara yang C-Sugao Yauk paling tua, bernama Song Kai Dewi Suling tersenyum dan memainkan kerling matanya Empat orang tinggi besar itu adalah orang-orang kasar berusia 40 tahun lebih dan sudah banyak mereka mempermainkan wanita Akan tetapi menghadapi Dewi Suling mereka berempat ini merasa kagum dan tergila-gila tentu saja hanya di dalam hati karena mereka sama sekali tidak berani bersikap kurang ajar Setiap kali Dewi Suling tersenyum manis dan mengerling kenit seperti itu, hati mereka seperti dikutik-kutik dan mereka hanya memandang dan menelan ludah Sebagai seorang wanita yang hampir setiap malam mempermainkan pria, tentu saja Dewi Suling maklum apa makna pendang mati mereka itu Akan tetapi mereka itu orang-orang kesar dan buruk lagi pula sudah setengah tua Mana dia mau memperdulikan mereka? Paman sengkai, mengapa mereka tak enak hati? Apakah tidak percaya kepada ku eh? Ah bukan begitu Tidak sekali kali Nona Akan tetapi, emas ini, begini banyak sehingga kami merasa tidak aman di jalan Bagaimana kalau ada yang mengetahuinya? Tentu akan banyak gangguan dan keributan Hmm, kalau ada yang tahu, katakan ini milik Dewi Suling Siapa berani ganggu sengkai menundukan mukanya Nona benar Hanya kami ingin lekas-lekas membawa emas ini ke istana air sehingga selesailah tugas kami Dewi Suling melirik ke arah peti hitam di sudut ruangan perahu Kenapa kalian menantiku? Kenapa tidak langsung saja membawa emas itu ke sana kami menanti Nona Karena daripada Nona susah-susah mencari perahu dan berlayar sendiri Sudahlah, sekarang kalian lekas pergi Bawa emas itu pulang dan serahkan kepada guruku dan STT Tiba-tiba Dewi Suling memberi tanda dengan terunjuk di depan mulut karena mendadak perahu besar itu agak bergoyang sedikit Dengan cepat ia melompat keluar dari pintu ruangan perahu Tidak ada apa-apa di luar kamar perahu hanya jauh di seberang Dia melihat bayangan berkelebat lenyap menyelinap di antara perahu-perahu lain Seketika muka Dewi Suling menjadi pucat Ketika empat orang pembantunya itu menyusul keluar dari dalam bilik ia cepat berkata Lekas, lekas kalian berangkat sekarang juga Aku akan pergi lebih dulu Nona, tidak ikut bersama kami hendak kemana pula? Nona, Dewi Suling melotot Perlu apa kau bertanya-tanya kemana aku hendak pergi eh, bukan apa-apa, Nona Hanya menjaga kalau-kalau to anio, nyonya besar, menanyakan Nona, tak usah cerewet, pergilah dan jaga baik-baik peti itu Setelah berkata demikian, Dewi Suling meninggalkan perahu hitam dengan tergesa-gesa Empat orang itu saling pandang dan mengangkat pundak Seorang di antara mereka mengomel Mana dia mau menghargai jasa-jasa kita? Yang dicarinya tentu orang-orang muda yang tampan, Hem, Tak Tuhu, SSTTT, SEMT, adik ketiga, jangan mengomel Sengkai menegur adiknya dan mereka berempat lalu sibuk bersiap-siap, lalu berangkat berlayar menurutkan aliran sungai menuju ke timur Apa yang diomelkan yang C. Sugou paling muda tadi memang tidak meleset daripada kenyataan Terhadap empat orang pembantunya itu, biarpun ia tahu akan perasaan dan kekaguman mereka Tentu Dewi Suling sama sekuli tidak mau peduli Yang dibutuhkan hanya pria-pria muda belia yang tampan, bukan laki-laki setengah tua dan kasar seperti bekas empat orang bajak sungai itu Setelah keluar dari perahu, Dewi Suling lalu memasuki kota, berkeliling sambil memasang mata Sudah tiga hari tiga malam ia tak pernah ditemani seorang pria tampan Kota Angkeng yang besar itu tidak kurang pria-pria tampan, tinggal memilih saja Setelah berputar-putar setengah harian sudah ada sepuluh orang pemuda yang diam-diam dipilihnya Malam ini ia akan mulai dengan seorang pemuda putra pemilik toko obat di sebelah barat Jalan Simpang 4 Ia adalah seorang pemuda berusia 17 tahun, bermata lebar serta muka bundar putih dibirnya berwarna merah Tanda berbadan sehat sekali, ia akan bersenang-senang dengan kesepuluh pemuda pilihannya itu Lalu setelah puas, barulah ia menyusul empat orang pembantunya dan juga menemui gurunya Tempat untuk bersenang-senang itu sudah dipilihnya yaitu sebuah kuil yang hanya dihuni oleh lima orang nikau, pendeta wanita Setelah hari berganti malam, sebelum menemui putra pemilik toko obat Lebih dahulu Dewi Suling hendak mempersiapkan tempatnya, maka ia terus mendatangi kuil itu Lima orang nikau yang mengira bahwa tamu ini adalah seorang gadis yang akan bersembahyang, menyambutnya dengan ramah serta penuh rasa sayang Omi tohut, malam-malam begini syocia, nona, mau sembahyang? Ah, tentu banyak kesusahan yang syocia dertia, nikau kepala yang sudah tua itu tiba-tiba berdiam diri serta terkejut Sewaktu tamu wanita itu yang dikiranya mau bersembahyang menolong berkah dari seng buddha itu tiba-tiba membentak Siapa mau sembahyang? Aku akan memakai kuil kalian ini selama lima sampai sepuluh hari Aku membutuhkan kamar yang terbesar serta terbaik, dan nanti ku bayar mahal tetapi asalkan tak ada seorang pun yang boleh tahu bahwa kami berada di tempat ini Nikau tua itu membelalakan matanya, merasa amat heran Akan tetapi iu masih menjura serta berkata ramah Nona, ini, aku, berlima akan merasa gembira sekali kalau dapat menolongmu Kalau Nona membutuhkan tempat beristirahat, kami persilakan memakai tempat kami Tapi kenapa bicara soal pembayaran? Pini berlima tidak mau menerima uang sewa, pakai sajalah kamar kami, boleh Nona pilih Dan kalian bersumpah tidak akan bicara kepada orang lain bahwa aku berada di sini Kalau Nona berpesan begitu, tentu saja Pini berlima tidak akan berkata kepada siapapun juga mengenai diri Nona Baik, kalau begitu sebentar aku kembali lagi bersama, eh, bersama, suamiku Lima orang Nikau itu sering tak mengeluarkan seruan kaget dan muka mereka pucat Omitohut Nikau tertua mengeluh Hal itu sama sekali tidak bisa Nona tentu mengerti sendiri, kubil ini adalah tempat para pendeta wanita Seorang laki-laki tidak diperkenakan, apalagi bermalam di ini Tiba-tiba kalima orang Nikau itu mengeluarkan jeritan tertahan ketika berkelebat sinar merah Dan tahu-tahu tubuh mereka telan menjadi kaku di tempat mereka masing-masing tadi berdiri Sama sekali tak dapat digerakkan lagi Dan wanita cantik berpakaian merah itu kini telah mencekal sebatang suling warna merah pula Yang tadi dengan kecepatan kilat telah menyambar dan menotok jalan darah Mereka berlima Kalian mau membantah lagi Dewi Suling bertanya Dengan tersenyum dingin mengejek Nikau yang telah tua itu bersama keempat temannya terkejut Tetapi karena mereka masih bisa berbicara Maka mereka hanya bisa membaca doa saja Kini Nikau tua itu berkata Sebetulnya tidak boleh Akan tetapi Pini berlima mengenal Cui Siao Sian Li Pini tak berdaya Terserah Nona Lalu sinar merah berkelebat pula Dan kini kelima Nikau itu sudah terbebas dari totokan Nah, kau telah mengenalku itu bagus Aku tidak mau membunuh Nikau Nikau juga tidak mau merampok kuil butut ini Aku cuma mau beristirahat satu dua pekan di sini tanpa godaan Kalian boleh bekerja seperti biasa Lalu melayani aku dan suamiku Tetap ingat jangan sampai seorang pun tahu akah berada di sini Mengerti lima orang Nikau itu mengangguk-angguk dengan muka pucat Serta kedua tangan terangkap di depan dada mereka Omi Tohut, semoga dosa kami diampuni Nikau tua itu berdoa dengan penuh kedukaan Nama Dewi Suling sudah terkenal di kota Anken Bahkan telah menerobos dinding kuil Serta terdengar oleh para Nikau ini Sebab mereka sudah tahu akan halnya sepak terjang iblis bertina itu Maka kini para Nikau itu telah tahu pula bahwa kuil ini Mau dijadikan tempat penyembelian bagi pemuda-pemuda tampan Tentu saja mereka merasa ngeri sekali Serta ketakutan sebab mereka maklum bahwa Sekali saja mereka cerita di luaran Jiwa mereka pasti melayang sama dengan sama dengan Sama dengan perahu hitam besar itu berlayar cepat di sepanjang sungai yang cek yang Empat orang bekas kepala bajak yang cek sugel Empat buaya sungai yang cek duduk di dalam perahu Membiarkan anak buah mereka yang mengurus pelayanan perahu Sambil bercakap-cakap dan makan minum Serta membicarakan keadaan Dewi Suling dengan wajah bersungut-sungut Mereka itu tidak tahu dan tidak menduga sama sekali bahwa tak jauh dari mereka, sebuah perahu kecil didayung seorang pemuda mengikuti perahu besar mereka. Biarpun hanya satu orang yang mendayung, namun perahu kecil ini meluncur cepat sekali, tidak pernah ketinggalan oleh perahu hitam besar yang berlayar cepat. Pemuda ini bertubuh tinggi besar, berwajah tampan sekali dengan bentuk muka bundar, sepasang matanya bersinar tajam, namun tarikan mulut dan bentuk matanya membayangkan penderitaan hidup yang membuat wajahnya tidak bergembira. Tersalip di pingang, tertutup jubahnya tampak menyembul gagang pedang, dan menggeletak di dekatnya dalam perahu terdapat sebatang tongkat rotan sebesar ibu jari kaki sepanjang satu meter. Pemuda ini pakaiannya serba putih, kepalanya memakai topi bambu lebar sehingga mukanya selalu tertutup sebagian. Siapakah dia ini? Pemuda inilah yang merupakan bayangan putih, yang beberapa kali muncul secara diam-diam dan yang telah membuat serem dan takut dari Dewi Suling yang biasanya tak mengenal takut itu. Dan pemuda ini bukan lain adalah Ye Uli. Seperti telah kita ketahui, Ye Uli merupakan satu-satunya anggautak keluarga Dewa Pedang Ye U atau Ye Tiang Sin yang terbasmi habis oleh musuh besarnya, Heks Yau Kwi Bosi Iblis Bertina yang amat kejam dan ganas. Telah diceritakan di bagian depan Ye Uli dibawa oleh kakek sakti Han Etkong dan diambil sebagai muridnya. 15 tahun lamanya semenjak ia berusia 8 tahun ia digembleng oleh kakek yang berjuluk Sin Kong Chiang, Tiga Sinar Sakti, dan karena anak ini memang keturunan pendekar dan bertulang baik berdarah bersih bakatnya luar biasa sekali. Sehingga setelah berlatih siang malam selama belasan tahun, ia telah mewarisi semua ilmu kesaktian gurunya, bahkan telah berhasil pula menguasai dari ilmu simpanan gurunya yang membuat nama kakek ini menjulang tinggi. Ini di antara nama tokoh-tokoh dunia perselatan yaitu ilmu pukulan Sin Kong Chiang Hoat, ilmu pukulan Sinar Sakti, dan ilmu tongkat takwitung, ilmu tongkat pemukul setan. Dengan Sin Kong Chiang kau tak perlu gentar menghadapi lawan betangan kosong yang bagaimanapun juga, muridku. Juga dengan takwitung Hoat setiap potong ranting kayu dapat kau pergunakan menghadapi senjata lawan yang bagaimanapun juga. Akan tetapi karena kau adalah cucu tunggal dewa pedang Yew Tiang Sin, sudah sepatutnya kalau kau dapat bermain pedang untuk menjunjung nama baik kakekmu. Pedangku ini sudah tua dan berkarat kau pakailah dan kau harus dapat melatih diri, menyesuaikan pedang dengan takwitung Hoat. Terserah kepadamu dan tergantung daripada ketekunan serta bakatmu apakah kau akan berhasil ataukah tidak demikian kata kakek sakti itu. Ye Uli adalah orang yang semenjak kecil sudah memiliki kekerasan hati yang luar biasa berkerasnya, sehingga apa yang ada di hatinya, ia akan berusaha dengan mendengar kata gurunya ini ia lalu dan sehingga akhirnya ia berhasil menciptakan ilmu tongkat takwitung Hoat. 15 tahun telah lewat dan kini Han Ed Kong telah berusia 100 tahun lebih. Ia sudah tua tetapi masih sehat dan masih kuat belum tikun, namun hatinya sudah tawar terhadap urusan dunia. Karena ia maklum bahwa muridnya harus pergi mencari Heks Yau Kui Bo, bukan hanya menuntut balas atas kematian seluruh keluarga, tapi terutama sekali untuk membasmi iblis ganas itu agar tidak melakukan kejahatan lagi di dunia, maka pada hari itu ia memanggil muridnya. Ye Uli yang dapat melihat sikap gurunya bersungguh suniuh tidak seperti biasa, lalu berlutut di depan suhunya, siap mendengar hal-hal yang paling tidak menyenangkan. Ye U muridku, sudah saatnya. Li kini tiba kau pergi meninggalkan aku. Kau harus turun gunung dan melaksanakan tugasmu. Tak perlu lagi ku jelaskan karena sudah sering kau mendengar tentang tugas seorang manusia hidup harus berusaha dan mengerjakan sesuatu demi kebaikan sesama hidup berdasarkan kebenaran. Dan sesuatu yang dikerjakan itu harus sesuai dengan kepandaian. Seorang petani takkan dapat mengemudikan perahu dengan baik dan perahu itu akan tenggelam, sebaliknya seorang nelayan takkan dapat mengayunkan cangkul dengan baik dan sawah ladang tak mendapatkan tanaman subur. Engkau sejak kecil tekun belajar ilmu silat maka sudah menjadi kewajibanmu untuk menyesuaikan kepandaianmu guna kebaikan masyarakat. Engkau harus selalu mempergunakan kepandaianmu untuk menentang si jahat dan melindungi si lemah. Tentang Hek Siaw Kwi Bo, engkau-engkau sudah cukup mengerti bagaimana harus menghadapinya. Ingat yang membasmi keluargamu hanya Hek Siaw Kwi Bo seorang kalau dia punya murid atau kawan-kawan mereka tidak ikut-ikut dan kau tidak boleh turun tangan membunuh secara serampangan saja. Kewajibanmu menentang kejahatan, bukan membunuh orang seperti Al-Kojo. Mengertikah Teo Chu mengerti, dan bersumpah akan mentaati semua pesan Suhau, nah, baiklah kalau begitu. Kau pergilah, dan aku melarangmu naik ke puncak ini mencariku lagi karena aku tidak mau lagi bertemu dengan manusia. Tapi, Suhu Ye Uli memprotes dan tanpa disengaja kedua matanya mengucurkan air mati yang menitik-nitik turun melalui kedua pipinya. Hanit Kong yang duduk bersilah di atas batu itu jadi menarik napas panjang dan memejamkan matanya. Ah-ah-ah kau masih saja cengeng tak pernah lenyap sejak kecil. Ye Uli, kehalusan perasaanmu yang membuatmu cengeng inilah agaknya yang telah akan mengembang amingkan engkau antara suka dan duka. Baiklah, kau boleh naik ke puncak ini menghadapku pada saat engkau sudah bosan hidup? Boleh kau datang ke sini? Pergilah Ye Uli masih bercucuran air mati ketika ia berlutut dan mengangguk-anggukan kepala sampai delapan kali di depan kaki gurunya. Kemudian sambil menyusuti air matanya, pemuda ini meninggalkan guha di puncak tapiesan di mana ia hidup selama lima belas tahun itu. Tangan kanannya memegang sebatang rotan yang biasa ia pakai berlatih, pedang pemberian gurunya terselip di pinggang dan buntalan pakaiannya menempel di punggung. Pada waktu ia turun gunung dan sampai di kota Hopak, secara kebetulan sekali ia menyaksikan Dewi Suling yang dikeroyok oleh jagoan-jagoan anak buah gak tajin. Ye Uli tidak tahu apa yang menyebabkan gadis cantik pakaian merah itu dikeroyok banyak orang akan tetapi diam-diam ia merasa kagum akan kepandayan wanita muda itu. Juga ia merasa ngeri menyaksikan sepak terjangu wanita itu yang merobohkan banyak orang. Ia dapat memperhitungkan dengan melihat jalannya pertandingan bahwa kalau pengeroyokan itu dilanjutkan akan lebih banyak lagi jatuh korban di antara para pengeroyok sungguhpun wanita itu belum tentu akan dapat menyelamatkan diri. Karena inilah maka untuk mencegah agar jangan sampai jatuh lebih banyak korban lagi. Ye Uli lalu menggunakan tenaga sinkang di tangannya, mendorong ke arah pohon besar di dekat situ sehingga daun-daun itu rontok menggelapkan gelanggang pertandingan dan karena ini maka Dewi Suling mendapat kesempatan melarikan diri bebas daripada kepungan yang ketat. Ye Uli adalah seorang yang amat berhati-hati dan selalu ia teringat akan nasihat gurunya agar ia jangan terlalu sembrono dalam segala tindakannya. Kalau tadi ia lancang turun tangan, tidak lain maksudnya hanya untuk membubarkan pertandingan itu, sama sekail hatinya tidak berfungsi hak siapapun juga karena ia tidak tahu akan urusannya. Akan tetapi setelah ia berhasil menghentikan pertandingan matanya yang tajam dapat melihat berkelebatnya dua bayangan orang muda yang diam-diam membayangi gadis muda pakaian merah itu. Timbul kecurigaannya dan diam-diam ia pun membayangi mereka. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Ye Uli ketika ia menyaksikan adegan antara Dewi Suling dan dua orang muda murid Hak Tojin yang gagah perkasa. Ia merasa kecelik dan merasa menyesal sekali telah membantu wanita yang amat cabul dan jahat itu, dan berbareng ia merasa kagum sekali kepada Ooyang Tok dan Gui Siong. Ia pernah mendengar dari suhunya bahwa sekarang amat sukar dicari orang-orang yang semulut sehati membela kebenaran dan keadilan, yang benar-benar berjiwa pendekar dan kesatria. Aku tetapi kini ia benar-benar menyaksikan sikap yang amat mengagumkan dari dua orang pemuda perkasa itu. Terbayanglah dalam ingatannya wajah Siaubin Mohab Tojin, Tosu yang selalu tertawa-tawa, Siaubin Mohab Tojin adalah sahabat baik mendiang kakeknya, bahkan Siaubin Mohab Tojin bersama Totei E. Kongliong Losu telah membantu keluarganya ketika muncul mehek Siau Kui Bu. Sungguh pun kedua orang kakek itu akhirnya kalah namun ia tidak dapat melukkan budi mereka yang amat besar terhadap keluarganya. Tentu saja ia tidak dapat membiarkan Dewi Suling membunuh dua orang muda perkasa itu maka ia pun cepat turun tangan mempergunakan kerikil untuk memukul mundur Dewi Suling dan untuk membebaskan Ooyang Tek dan Gui Siong daripada Totokan. Ia terus membayangi Dewi Suling dari jauh dan ia melihat pula betapa Dewi Suling menghubungi yang C. Sugau. Sementara itu di kota Angkeng ia segera melakukan penyelidikan tentang Dewi Saling. Tidak mudah lagi pemuda ini untuk mencari keterangan perihal Dewi Suling karena semua orang takut belaka untuk menyebut nama ini. Akan tetapi akhirnya ada pula yang bercerita kepadanya. Bukan main kaget hanya mendengar berita tentang diri Dewi Suling yang cabul dan jahat, pembunuh pemuda-pemuda tampan yang telah dipermainkannya. Lebih kaget lagi dan juga girang hatinya ketika mendengar gadis cabul itu adalah murid dari Heksyau Kuibo. Karena tidak seorang pun dapat menerangkan di mana adanya Heksyau Kuibo, maka Yeuli lalu mengambil keputusan untuk membayangi pelayanan yang C. Sugau, pembantu-pembantu Dewi Suling yang pergi membawa peti hitam berisi uang kemenangan berjudi di Hopak. Ia tak memperdulikan lagi Dewi Suling karena bukan gadis cabul itulah yang dicarinya. Ia hanya akan mencari Heksyau Kuibo, musuh besar, iblis betina yang telah membunuh sekeluarganya secara keji sekali. Teringat akan peristiwa 15 tahun yang lalu. Yeuli menangis terseduh-seduh di atas perahunya ketika malam hari itu ia mengikuti pelayaran perahu besar hitam yang ditumpangi oleh yang C. Sugau dan anak buahnya. Merjelang pagi, ketika cahaya matahari yang kemerahan telah muncul memendahului seng surya, menerangi udara di sebelah timur, perahu hitam itu berhenti di tepi sungai sebelah kanan. Tempat itu adalah sebuah hutan yang tanahnya amat subur. Dari jauh saja sudah tampak gerombolan pohon-pohon raksasa memenuhi lembah sungai, dan tampak pula pohon-pohon kembang beraneka warna. Sungai di bagian ini amat lebar dan agaknya amat dalam, terbukti dari adanya pusaran air di pinggir sebelah selatan atau sebelah kanan ada banyak bunga teratai. Di bagian ini sungai mengalir perlahan sekali hampir tidak terlihat alirannya, seperti air telaca. Dan di antara pohon-pohon raksasa itu, samar-samar tampak tembok genteng sebuah bangunan besar dan indah seperti istana. Bangunan itulah yang disebut istana air, sebuah bangunan besar mewah semacam istana. Di tempat inilah selama belasan tahun Hek Siao Kui Bo mengundurkan diri lalu mendidik Cui Siao Sian Lima Jinio dengan ilmu-ilmu silat yang tinggi. Agaknya karena cita-citanya di waktu muda untuk menjadi seorang berpengaruh serta berkedudukan tinggi di samping suami pengeran tidak tercapai, kini Hek Siao Kui Bo ingin bermimpi menjadi ratu di dalam isana itu, dilayani oleh banyak pelayan wanita-wanita cantik dan pemuda-pemuda tampan. Bagi seorang berilmu tinggi seperti Hek Siao Kui Bo, bukanlah hal yang sulit untuk memiayai semua kehidupan raya ini, karena dengan kepandainya itu mudah baginya untuk mengangkuti harta benda orang-orang kaya sebagai pencuri atau merambok barang kiriman. Tidak ada perbuatan maksiat yang diharamkan oleh iblis bertina ini. Ye Uli yang membayangi perahu hitam dari jauh melihat betapa perahu hitam itu berhenti di tepi sungai sebelah selatan, ia pun cepat minggirkan perahu kecilnya, kemudian meloncat ke darat dan mengikat perahu kecil pada sebatang pohon di tepi sungai itu sudah melihat samar-samar bangunan besar indah di tengah hutan di tepi sungai itu, dan dapat menduga bahwa musuh besar yang membasmi keluarganya tentu berada di tempat itu. Dengan cepat namun hati-hati ia lalu menyelinap di antara pohon-pohon menghampiri istana air. Gerakan pemuda ini amat cepat sehingga andai kata ada orang melihatnya pada saat itu yang tampak hanya berkelebat bayang-bayang putih saja. Apalagi pada saat itu matahari belum menampakkan diri, baru cahaya kemerahan sebagai utusan atau pelapor Seng Raja Siang, sehingga keadaan di dalam hutan yang terlindung daun-daun lebat itu masih gelap. Sementara itu keempat yang C. Sugou Tudah mendarat dan mengangkut peti hitam trisi emas masuk ke dalam gedung istana. Para penjaga pintu depan dan tengah yang sudah mengenal baik empat orang kepala bajak ini, memberi hormat dan mempersilahkan mereka masuk. To Anio masih tidur silakan cuy menanti di ruang tengah, kata pelayan kepala, seorang laki-laki tua berjenggot putih. Empat orang kepala bajak itu mengenal pula kepada pelayan ini yang bukan orang sembarangan, melainkan seorang bekas tokoh Keng O yang berilmu tinggi dan dipercaya menjadi pelayan kepala oleh Hak Siao Kuibu. Mereka mengucapkan terima kasih lalu menanti di ruang tamu di mana keadaannya amat meyenangkan ruangannya lebar, terdapat bangku-bangku berkilam kasur, terhias lukisan-lukisan indah dan bau kembang semerbak harum memasuki ruangan itu dari jendela-jendela besar berhentuk bulan purnama. Setelah menanti agak lama dan cukup beristirahat di ruang tamu itu, akhirnya Yang C. Sugou bangkit dan cepat-cepat duduk dengan sopan ketika didengar pelayan kepala memberitahu bahwa Toa Nio, nyonya besar, sudah siap menerima mereka. Dua di antara mereka menggotong peti hitam dan yang dua orang lagi berjalan di belakang mereka, lalu berempat memasuki ruangan dalam. Seorang wanita berpakaian serbah hitam duduk di ruangan dalam yang keadaannya lebih mewah daripada ruangan tamu. Kursi yang diduduki wanita itu terbuat daripada perak sehingga pakaiannya yang terbuat dari sutra hitam itu kelihatan menyolok sekali. Wanita ini sukar ditaksir usianya. Rambutnya sudah berwarna dua, namun digelung rapih dan bagus, berkilat karena minyak. Wajahnya tidak setua rambutnya, masih kemerahan dan halus kulitnya, dan amat cantik. Matanya tajam dan bengis, hidungnya mancung dan mulutnya membayangkan pengap di nasu birahi. Pakaian sutra itu tipis sekali, membayangkan bentuk tubuh yang masih padat berisi. Kalau orang mengerti bahwa Hek Siaw Kui Bo ini sudah berusia 60 tahun, tentunya akan terheran-heran karena wanita yang menurut usianya sudah harus nenek-nenek ini masih memiliki daya tarik dan daya rangsang yang cukup kuat untuk merobohkan hati seorang pria muda. Yang C. Su Gao serta Merta menjatuhkan diri berlutut di depan wanita itu. Seorang di antara mereka yang tertua berkata, kami empat saudara Song memenuhi perintah Mas Yoh Chia, Nonama, untuk mengantarkan emas ini dan mengaturkannya kepada To Aniyo. Setelah berkata demikian, Sungkai, orang tertua dari Yang C. Su Gao lalu membuka peti hitam. Tampaklah uang emas berkilauan tertimpa sinar lampu yang menerangi ruangan itu. Melihat peti hitam yang berisi penuh uang emas itu, bibir Hek Siaw Kui Bo terbuka sedikit tersenyum dan tampilah giginya yang putih dan masih utuh, berderet rata. Benar-benar mengherankan sekali keadaan jasmani wanita ini, sudah tua masih cantik dan gigi mata, telinganya masih dalam keadaan baik dan kuat. Eh dari mana Jinima bisa mendapatkan semua ini? Tentu tidak kurang dari seribu tel, tepat seribu tel tidak kurang sedikit pun, To Aniyo, kata Songkai yang lalu menceritakan kemenangan Majinima atau Dewi Suling dalam perjudian di Hoppak melawan. It Gan Hek Ho, kemudian betapa Dewi Suling dikeroyok dan selain berhasil menewaskan It Gan Hek Ho dan banyak orang, juga berhasil lolos. Mas Yo Chia sudah menyusul kami di Ankeng akan tetapi menyuruh kami menghadap To Aniyo lebih dulu membawa peti ini, sedangkan Yo Chia sendiri katanya hendak berpesiar di Ankeng beberapa hari, kembali Hek Siaw Kui Bo tertawa, Ah, muridku itu benar-benar terlalu berani dan gegabah. Untung ia tidak mengalami cedera dalam keributan itu dan hasilnya lumayan. Dan ia terlalu mengejar kesenangan, ia berhenti sebentar kemudian menarik napas panjang dan menyambung, Ah, begitulah kalau masih muda ia termenung dan teringat akan masa mudanya. Seperti juga muridnya, ia selalu menuruti dorongan nafsunya, tiada yang menghalangi, tiada yang merintangi, berenang dalam lautan kesenangan. Sekarang ia masih tak dapat menghentikan kesenangan yang sudah mencandu di darah dagingnya, namun semangatnya sudah berkurang tidak sepenuh di masa mudanya. Kembali ia menarik napas panjang dan diam-diam ia mengiri kepada muridnya yang muda dan cantik sehingga tidak sukar mendapatkan pria-pria tampan dan gagah yang akan datang dengan sukarlah dan cinta kasih. Dia pun dapat menaklukan pria muda yang bagaimanapun, namun untuk mendapatkan cinta kasih mereka tidak akan semudah ketika ia masih muda dahulu. Hi, Chun Sen. Chun Sen wanita itu bertepuk tangan dan memanggil pelayan kepala. Muncullah pelayan kepala yang jenggotnya panjang putih itu. Agak janggal dan aneh melihat wanita yang masih cantik dan mada itu memanggil seorang kakek berjenggot panjang putih seperti itu. Akan tetapi sesungguhnya Hek Siao Kui Bo tidaklah lebih muda daripada pelayan kepala itu. Dia ini bernama Go Chun Sen, seorang ahli ilmu silat dan gulat dari barat. Di masa mudanya Go Chun Sen ini adalah seorang yang tampan dan gagah juga, maka pernah ia mendapat kehormatan dipilih oleh Hek Siao Kui Bo sebagai kekasih untuk beberapa malam. Dan agaknya mengingat akan hubungan yang pernah ada ini, juga mengingat bahwa ilmu kepandayan Go Chun Sen boleh diandalkan. Maka ketika Hek Siao Kui Bo menjadi ratu di istana air, ia memanggil bekas kekasih ini untuk menjadi pelayan kepala merangkap pengawal pribadi. Chun Sen, kau bawa dan simpan peti hitam ini ke dalam kamar kata pulau Hek Siao Kui Bo. Go Chun Sen mengangguk dan melangkah lebar menghampiri peti hitam, kemudian sekali kakinya bergerak, peti hitam itu sudah mencelat ke atas dan tangan kirinya menerima peti itu dengan telapak tangan di atas, menyanggah dengan sikap ringan sekali. Diam-diam keempat yang Che Su Go kagum bukan main. Memang setiap orang di antara mereka berempat akan sanggup mengangkat peti hitam itu akan tetapi tidak secara yang dilakukan Go Chun Sen. Jelas bahwa luakang yang dimiliki Go Chun Sen jauh lebih kuat daripada mereka. Pada saat Go Chun Sen hendak melangkah keluar dari ruang A itu, tiba-tiba berkelebat bayangan putih telah berdiri di ambang pintu sikapnya keren dan gagah. Sepasang matanya menatap wajah Hek Siao Kui Bo dan susinar berapi. Hek Siao Kui Bo. Masih ingatkah engkau kepadaku suara pemuda yang bukan lain orang adalah Ye Uli itu halus dan tergetar penuh keharuan melihat musuh besarnya ternyata masih hidup dan saat pembalasan yang diidam-idamkan selama 15 tahun itu sudah berada di depan mata. Go Chun Sen dan Yang Che Su Go terkejut dan marah sekali menganggap betapa sikap pemuda ini kurang ajar dan tidak hormat kepada junjungan mereka. Akan tetapi Hek Siao Kui Bo sendiri tidak menjadi marah, melainkan tersenyum dan wajahnya menjadi makin mudah kalau ia tersenyum lebar seperti itu. Sinar matanya lembut dan keningnya berkerut ketika ia mengingat-ingat. Sebagai seorang tokoh besar yang sudah banyak pengalaman dan berpandangan tajam, Hek Siao Kui Bo dapat mengenal orang pandai. Pemuda tampan ini biarpun masih muda, namun memiliki sinar mati yang tajam, dan sikap yang begitu tenang seperti air telaga dalam. Pemuda macam ini bukanlah pemuda sembarangan. Orang muda, terlalu banyak pemuda tampan dan orang gagah yang ku kenal dalam hidupku, maka maafkan kalau aku lupa lagi siapa engkau ini. Ye Uli tersenyum pahit, jawabanmu tepat sekali dengan dugaan aku. Hek Siao Kui Bo. Belasan tahun lewat dan kau tidak berubah. Hanya rambutmu yang sudah berubah putih akan tetapi hatimu makin hitam. Iblis betina, kau rabalah tengkukmu dan engkau akan teringat kepadaku, Jahana muda, lancang mulutmu bentakan ini keluar dari mulut Ngo Chun Sam yang sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi. Hek Siao Kui Bo adalah bekas kekasihnya yang masih dicintainya, juga majikan dan junjungannya yang dihormati dan dikagumi kepandainya. Sekarang bocah ini datang-datang mengeluarkan ucapan dan makian yang sangat menghina. Setelah mengeluarkan bentakan itu, peti hitam yang masih tersimpan di tangan kirinya, ia lontarkan dengan tenaga sekuatnya ke arah tubuh Ye Uli. Wut peti hitam itu meluncur cepat ke arah kepala Ye Uli. Isi peti itu beratnya 125 kati ditambah berat peti itu sendiri tentu tidak kurang dari 150 kati. Kini dilontarkan dengan seorang ahli lewekeh seperti Ngo Chun Sam, benar-benar merupakan serangan dasyat dan berbahaya. Dinding bata sekalipun akan amruk dihantam lontaran peti ini, apalagi kepala dan tubuh manusia biasa. Ye Uli juga maklum akan bahayanya serangan ini namun dengan amat tenang ia menggerakkan tongkat rotan di tangan kanannya, Menyambut datangnya peti yang sudah menjadi bayangan hitam menyambarnya itu. Begitu ujung rotan menyentuh tengah peti, ia mengerahkan ginkang dengan tiba-tiba menyentakan tongkatnya berjungkir ke atas dan, peti hitam itu terbawa melayang ke atas dan kini berputaran cepat di atas ujung rotan. Rotan yang hanya sebesar ibu jari kaki itu membal-membal seperti mau patah, namun ternyata tidak patah dan gerakan pergelangan tang Aoye Uli itulah yang penuh tenaga sinkang menyebabkan peti itu seperti permainan seorang akrobat. Kemudian ia berseru halus. Terimalah kembali ia menggerakan tangan dan peti hitam itu melayang ke arah Ngo Chun Sam dalam keadaan masih berputaran. Chun Sam jangan terima tanda seru. Hek Siow Kui Bo berseru kaget karena maklum akan bahayanya menerima lontaran peti hitam yang berputar seperti itu. Namun terlambat karena dalam kemarahan yang Ngo Chun Sam kurang perhitungan dan sambil mengarahkan Leok Kang, ia menyambut peti hitam yang melayang ke arahnya itu. Begitu peti berada di kedua tangannya ia kaget sekali karena tubuhnya ikut terseret berputaran. Ia tentu bisa roboh dan terancam bahaya tertimpa peti. Tetapi untung baginya sewaktu ia berputaran tubuhnya lewat di dekat yang Che Su Go. Melihat tubuh pelayan kepala itu berputaran, Sung Kai serta Song Leng pun maju menahan dengan memegangi lengan Ngo Chun Sim dari kanan kiri. Akibatnya, tubuh tiga orang itu terhuyung dan hampir roboh, tetapi tenaga putaran yang tadi menyeret tubuh Ngo Chun Sam bisa tertahan. Keringat dingin mengucur di tubuh Ngo Chun Sam ketika ia menaruh peti hitam ke atas lantai. Yang Che Su Go yang tidak mau kalah dalam hal mencari muka di depan Hek Siao Kui Bo, telah mencabut gelolok masing-masing terus meloncat maju mengurung Ye Uli. Melihat gerakan empat orang anak buahnya ini, Hek Siao Kui Bo tidak mencegah. Tadi ketika ia mendengar ucapan Ye Uli, tanpa disadari lagi tangannya merabah-rabah tengkuknya dan kebetulan jari-jarinya itu yang berkulit halus merabah bekas luka kecil di tengkuk itu. Mukanya seketika itu berubah pucat. Sebab luka kecil ini mengingatkannya kepada semua peristiwa yang terjadi 15 tahun yang lalu. Kini teringatlah ia wajah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang dulu pernah merangkul leher serta menggigit tengkuknya, yaitu cucu dewa pedang Ye Uli Yang Sin. Satu-satunya keturunan Ye Uli Yang Sin yang lolos dari tangan mautnya. Anak yang ditolong oleh Sin Kong Chi Yang Hon It Kong. Dan ternyata anak ini setelah menjadi seorang pemuda perkasa, datang mencarinya. Mudah diduga apa kehendaknya, tentu mau membalas dendam, Hek Siao Kui Bo jadi bengong, biarpun ia tidak merasa takut, namun ringat kepada Hon It Kong ia merasa ngeri juga. Itulah sebabnya mengapa Hek Siao Kui Bo yang biasanya tidak suka mengandalkan bantuan anak buahnya dalam menghadapi musuh, kini membiarkan saja Yang C. Sugau mewakilinya melawan pemuda itu karena mau mengukur sampai di mana ilmu silat cucu Ye Uli Yang Sin yang ia tahu pasti tak akan mau hidup bersama di atas bumi ini. Yang C. Sugau juga bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah bekas kepala-kepala bajak sungai yang sudah mempunyai pengalaman bertempur puluhan tahun. Golok yang mereka pegang seolah-olah sudah mendarah daging di tangan mereka serta telah minum darah beberapa ratus musuh. Mereka telah dapat menduga bahwa pemuda berpakaian putih itu bukan orang sembarangan dan tentu murid orang pandai, namun tentu saja mereka tidak takut, bahkan dapat memastikan kalau mereka berempat maju berbareng sudah-sudah pasti akan dapat merobohkan pemuda ini. Merasa bukan orang bodoh dan tanpa adanya keyakinan ini, mereka pun tidak akan mau mengorbankan diri. Betapapun juga, sengkai yang dapat menduga bahwa lawannya yang muda itu cukup liai, segera memberi tanda rahasia kepada adik-adiknya dan serentak mereka melakukan serangan secara berbareng, atau setidaknya, serangan mereka itu sambung-menyambung secara otomatis sehingga andai kata lawan mengelak dari serangan golok pertama tentu ia akan disambut golok kedua dan seterusnya. Betapapun pandai dan gesit gerakan lawan, menghadapi sambaran golok dari empat jurusan yang sambung menyambang dan menutup pintu di empat penjuru ini, kiranya tidak akan mudah mebebaskan diri. Namun Iye Uli sama sekali tidak mengelak ketika menghadapi serangan ganda yang serentak datangnya ini. Hanya nampak tangannya yang memegang tongkat rotan bergerak cepat sekali sehingga sukar diikuti pandangan mata, begitu cepatnya sehingga metuk keempat orang pengeroyuknya menjadi silau tertutup sinar kuning yang bergulung-gulung. Terang-terang-terang. Tau-tau empat batang golok itu telah terlepas dari tangan, lalu mencelat dan jatuh berkerontengan di atas lantai. Keempat orang yang C. Sugau yang selama hidupnya belum pernah mengalami hal seperti ini, mencekali tangan kanannya yang tertotok lumpuh, lalu sebelum mereka tahu apa yang terjadi, mereka berteriak susul-menyusul terus jatuh berlutut karena tahu-tahu lutut mereka pun lumpuh. Hek Syao Kwi Bo terkejut bukan main. Memang ia tahu bahwa ilmu silat yang C. Sugau tidaklah bisa diandalkan, namun mereka itu adalah jago-jago tua berpengalaman luas. Dengan kera bagaimana bisa direbohkan begitu mudahnya oleh pemuda itu, ia bisa melihat gerakan tongkat rotan yang bergetar menjadi banyak sekali, lalu secara berturut-turut telah menyambar secepat kilat mendahului gerakan yang C. Sugau, menotok pergelangan tangan keempat orang itu yang memegang golok sehingga terlepas, kemudian memakai kesempatan selagi keempat orang itu kaget memegangi tangan kanan, ujung rotan dudah menotok jalan darah di dekat lutut sehingga tak dapat dicegah yang C. Sugau jatuh berlutut di depan si pemuda sakti. Akan tetapi ternyata totokan-totokan itu hanya membuat empat orang jago bajak sungai itu lumpuh buat beberapa detik saja. Mereka kini sadar akan situasi dan cepat melompat bangun dengan muka merah saking malu dan marahnya. Setan cilik, kau sudah bosan hidup tanda seru bentak songkai yang sudah maju lagi siap bertempur cuy harap mundur, biarkan aku menghadapi bocah ini suara ini keluar dari mulut Ngo Chun Sem dan karena maklum akan kelihayan si pelayan kepala, serta takut kepada Hek Siao Kui Bo yang rupanya membenarkan permintaan Ngo Chun Sem sebab diam saja, lalu empat orang bekas kepala bajak itu mundur dan berdiri di pinggir dengan muka keruh. Kali ini mereka benar-benar kehilangan muka di depan majikan mereka, ini membuktikan bahwa mereka kurang bisa diandalkan. Ngo Chun Sem memiliki ilmu silat yang lebih yang C. Sugau tingkatnya. Biarpun pertandingan tadi cuma segerakan saja, namun dia mengerti bahwa pemuda itu memiliki ilmu tongkat yang amat luar biasa serta sukar dilawan. Sebab itu, dengan licik ia lalu berkata sambil tersenyum mengejek, anak muda, kepandainmu boleh juga akan tetapi rupanya masih belum pantas untuk dilayani oleh majikanku, sebelum engkau bisa mengalahkan aku, pelayan kepala dalam istana ini. Di dalam pertempuran aku tidak biasa memakai senjata, aku Ngo Chun Sem kemana-mana cukup mengandalkan kedua tangan serta kedua kaki. Engkau telah menantang Toa Niyo, beranikah melawan aku tanpa senjata sambil berkata demikian Ngo Chun Sem melangkah maju. Waktu mendekati Ye Uli, Ngo Chun Sem melalui empat batang golok yang tergeletak di atas lantai. Lalu sengaja ia menginjak golok-golok itu dan terdengarlah suara tak-tak-tak ketika empat batang golok itu terinjak, ternyata empat batang golok itu telah patah-patah oleh hinjakan kedua kakinya. Ngo Chun Sem memang cerdik. Ia sengaja mendemonstrasikan tenaga luakangnya yang hebat. Jika orang muda itu menjadi gentar bertanding melawannya dengan tangan kosong setelah menyaksikan demonstrasinya, maka hal itu tentu akan merendahkan dan memalukan pemuda itu dan dengan demikian berarti satu kemenangan bagi ftaknya. Sebaliknya kalau pemuda itu menerima tantangannya, ia yakin bahwa biarpun dalam ilmu silat belum tentu ia dapat menangkan si pemuda lihai, namun ia dapat mengandalkan ilmu bulatnya yang hehat untuk mengalahkan lawannya. Biarpun belum berpengalaman, namun sebagai murid seorang sakti yang berpandangan luas seperti Sien Kong Chi Yang Hong It Kong yang tidak hanya mendidik Ye Uli dengan ilmu silat, melainkan juga dengan nasihat-nasihat dan kebatinan. Ye Uli dapat menduga bahwa lawannya sengaja memancingnya mengadakan pertandingan tanpa sengaja. Ia menduga bahwa lawannya yang berjenggot putih ini tahu akan kelihayan ilmu tongkatnya dan menjadi gentar, maka sengaja menantang bertanding dengan tangan kosong. Melihat kere kakek ini tadi melontarkan peti hitam, kemudian sekarang sekali injak mematahkan golok di lantai jelas menunjukkan bahwa orang ini memiliki luakang yang amat kuat. Sambil tersenyum Ye Uli mengangkat rotannya dengan menerjang depan. Ia menoleh ke arah Heksyau Kuibo lalu berkata, Heksyau Kuibo engkau tahu bahwa kedatanganku ini, Aku bukanlah iblis macam engkau yang dalam urusan dendam terhadap kakeku lalu membasmi semua keluarga ku. Tidak, aku tidak bermaksud memusuhi lain orang, baik anak buahmu, murid-muridmu maupun keluargamu. Aku hanya datang untuk menandingimu seorang. Akan tetapi kalau engkau begini pengecut untuk mengajukan orang-orangmu, jangan mengira aku akan mundur dan takut. Gok Chun Sam aku tidak mengenalmu, tidak punya urusan denganmu akan tetapi karena engkau hendak maju mewakilinya besarmu, silakan. Lihat, aku pun bertangan kosong sikap pemuda itu yang tenang membuat Gok Chun Sam gentar juga. Kalau tidak memiliki ilmu kepandayan amat tinggi tak mungkin pemuda itu dapat bersikap begitu tenang menghadapinya. Selelah ia mendemonstrasikan tenaganya, ia menjadi hati-hati dan berkata, Orang muda, kau sebagai tamu dan lebih muda, kau buka seranganmu. Y. Uli juga maklum bahwa jika dua orang ahli silat tinggi sudah saling berhadapan dan siap sedia, maka dia yang menyerang duluan menjadi lemah kedudukannya. Namun ia tak peduli karena dari lontaran peti hitam tadi, sedikit banyak ia sudah bisa mengukur tenaga lawan serta tidak perlu khawatir. Lalu ia berseru. Kau sambutlah ia melangkah maju lalu memukul dada dengan tinju kanannya. Jurus yang ia pergunakan biasa saja, pukulannya tidak terlalu keras namun mengandung hawa pukulan yang antep. Ia hanya mengisi lengannya dengan sinkang untuk menjaga tangkisan lawan. Benar saja seperti dugaannya, kakek itu menangkis dan Y. Uli telah memusatkan tenaga agar dalam benturan dua tenaga raksasa ini tak akan merugikannya. Tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba lengan kakek itu setelah bertemu dengan lengannya, menjadi licin dan tahu-tahu berbalik cepat menangkap lengannya, sewaktu Y. Uli mau menarik pulang tangannya, tiba-tiba tubuh kakek itu membalik dan membungkuk kelalu sebuah tenaga, tak tertahankan lagi, mencelat ke atas seperti pemuda itu melayang ke, terbanting pada langit-langit, sekali dan cepat, ia menumbuk di depan. Ia menggunakan tangan kaki pada langit-langit seperti seekor cecak, kemudian mendorong langit-langit sambil berjungkir balik ke bawah, ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang ia perlihatkan ini amat indah dan hebat sehingga Ngocen Sem yang tadinya girang kini menjadi kecewa. Mereka sudah berhadapan lagi. Y. Uli mengerutkan kening. Kakek ini mempunyai ilmu yang aneh. Ilmu menangkap itu adalah semacam Mengjiao Kang, ilmu cakar Garuda, akan tetapi ilmu melontarkan itu benar-benar hebat dan aneh. Belum pernah ia mendengar ilmu seperti itu. Saking herannya Y. Uli menjadi tertarik sekali. Dalam gebrakan pertama tadi, hampir saja ia celaka. Kalau tidak memiliki ginkang tinggi tentu tubuhnya tadi sudah terluka. Ia kagum akan ilmu tangkap dan lontar yang aneh ini, semacam ilmu bulat yang belum pernah dilihat maka ia ingin mencoba lagi. Betapapun juga ia sudah yakin bahwa dalam hal tenaga dan ginkang, ia masih memang, maka kalaupun ia mencoba lagi dan tertangkap terlempar, hal itu takkan membahayakan keselamatannya. Kakek Singgau, Kepa Adayan Mohibatia memuji dan kembali ia menyerang dengan pukulan tangan kiri. Kembali kakek itu menangkis dan dalam sekejap metle, tanpa dapat dicegah lagi oleh Y. Uli selengannya tertangkap dan tak mungkin terlepas karena sambil menangkap kakek itu membalikan tubuh dan kembali kaki Y. Uli terangkap dan kini tubuhnya tidak terlempar ke atas seperti yang disangkanya melainkan terbanting ke atas lantai inilah berbahaya sekali. Secepat kilat, ketika merasa betapa tubuhnya terbanting. Y. Uli mengerahkan tenaga terkumpul di pinggang dan ia membuat gerakan kucing sakti memutar pinggang. Keadaan tubuhnya yang terbanting keras itu tiada ubahnya seperti tubuh seekor kucing yang ketika terbanting jatuh menggerakan pinggangnya sedemikian rupa sehingga kalau tadinya Y. Uli terbanting dengan kepala di bawah, kini tubuhnya jungkir balik dan tubuh itu terbanting, bukan kepalanya yang di bawah melainkan kedua kakinya. Beres, hebat sekali bantingan itu dan betapapun lihainya Y. Uli Sampai di sana, kan betapa. Kalau Y. Uli, lah Ngo Chun Sam yang terkejut dan gentar sekali hatinya. Ia memang berhasil dengan ilmu bulatnya sehingga dua kali ia berbasil melontarkan dan membanting lawan. Akan tetapi hasilnya benar-benar mentakjubkan dan jelaslah kini bahwa lawannya yang masih muda ini benar-benar hebat bukan main. Maka ia segera mengambil keputusan untuk melakukan serangan terakhir dan mematikan, ia maklum bahwa pemuda ini memiliki ginkauk yang amat mahir sehingga setiap kali terancam maut, dapat menyelamatkan diri. Kalau saja bantingannya itu dilakukan dengan kedua tangannya masih memegangi lawan, agaknya pemuda itu takkan mungkin membebaskan diri daripada maut tadi. Di waktu membanting tadi, kalau ia tidak melepaskan tangan si pemuda, biarpun dengan kera demikian bantingannya kurang keras, tentu pemuda itu sukar membalikan tubuh. Y. Uli yang merasa kagum kini telah mengetahui gerakan inti lawan. Kiranya kakek jenggot putih itu menggunakan gerakan-gerakan mendadak dengan meminjam tenaga lawan serta juga ganjalan tubuhnya, yaitu secara membalikan tubuh sehingga posisi lawan menjadi lemah, kemudian dengan ganjalan kaki yang memasang kuda-kuda kuat dan gentakan tangan yang penuh tenaga weokang, melemparkan atau membanting tubuh lawan sebelum lawan tahu apa yang akan terjadi. Ia segera maju lagi menyerang, sengaja ia melakukan gerakan memukul seperti tadi sambil berseru, hendak kulihat apakah kau masih mampu membanting kung go chun sem secepat kilat menangkap tangan kanan Y. Uli yang memukulnya itu, kini menangkap dengan kedua tangannya, memutar tubuh dan mengerahkan semua tenaga weokangnya mengangkat tubuh pemuda itu dari belakang tubuhnya. Namun alangkah kaget dan herannya ketika tubuh itu sama sekail tak dapat ia angkat. Ia mengerahkan tenaga lagi. Tidak mungkin ia tidak kuat mengangkat pemuda itu. Dengan gerakan seperti ini, ia akan mampu menarik jebol sebatang pohon berikut akar-akarnya. Masa pemuda ini tak mampu ia rubuhkan. Mulutnya mengeluarkan suara, ketika ia menahan dan bernapas tiba-tiba go chun sem berteriak keras, kemudian tanpa ia dapat mencegahnya, tubuhnya itu melayang ke arah haksia kuibu. Kiranya menggunakan kesempatan selagi si kaget itu melepaskan tenaga untuk bernafas, Ye Uli yang tadi menggunakan ilmu memberatkan tubuh segera menyerang kaget itu dan melemparkannya ke arah iblis bertina heksia kuibu yang menonton jalannya pertandingan dengan hati gentar. Melihat datangnya tubuh pelayan kepala ke arahnya, Heksia kuibu menggerakkan tangan kiri dengan jari-jari tangan terbuka ia mendorong ke depan gan, sebelum jari-jari tangannya menyentuh tubuh yang melayang itu hawa pukulannya saja sudah cukup membuat lontaran Ye Uli kehilangan tenaga dan tubuh go chun sem terdorong ke samping, jatuh berdiri dan agak terhuyung. Keringat dingin membasahi tubuh kakek itu, ia bukan orang-orang kasar macam yang ce sugeo, maka mengertilah ia bahwa pemuda baju putih yang amai lihai itu telah membuktikan kata-katanya ketika tadi menyatakan bahwa ia datang hanya untuk membalas dendam kepada Heksia kuibu dan ia tidak ingin mencelakakan orang lain. Buktinya, kalau pemuda bukan banyak yang ce sugeo mudah dapat dirobohkannya dibunuhnya, juga ia ia sendiri menghendaki, tentu sekarang bernyawa lagi. Itu menghendaki, yang tadi dengan itu akan dapat kalau pemuda itu sudah roboh tak. Maka kakek ini tahu diri dan tanpa berkata sesuatu melangkah mundur, merasa bahwa ilmu kepandainya masih jauh untuk dapat menandingi pemuda itu. Heksia kuibu kini bangkit dari tempat duduknya. Sejenak keadaan sunyi senyap. Yang ce sugeo yang berdiri di sudut memandang dengan jantung berdebar, juga go chun sem berdiri dengan pandang mata penuh ketegangan. Sepasang mata wanita iblis itu seperti mengeluarkan cahaya berapi-api akan tetapi mulutnya tersenyum manis. Kini ia mengerti bahwa ia tak dapat lagi menghindari pertandingan maut melawan pemuda ini. Pemuda yang pernah menggigit tengkutnya sampai terluka. Satu-satunya keturunan Yeu Tiang Sin yang terlepas dari tangan mautnya. Ia tahu bahwa sekali ini ia harus bertanding mengadu nyawa dengan pemuda ini, pemuda yang tampan dan gagah. Orang muda engkau cucu Yeu Tiang Sin, bukan tanyanya, suara melengking, mengandung kemarahan, namun hanya matanya yang membayangkan kemarahan di samping suaranya, mulutnya masih tersenyum manis dan wajahnya berseri, sikapnya tenang. Bagus sekali, engkau masih ingat kepadaku, Hexiao Kuibo jawab Yeu Li sambil melangkah maju dan mencabut tongkat rotannya. HMM, siapakah namamu namaku Yeu Li? Kau dengar baik-baik, Li artinya aturan dan aku selain menjunjung tinggi arti namaku ini. Aku tidak akan menyimpang daripada aturan dan keadilan. Engkau telah membasmi semua keluarga ku, sungguhpun yang bermusuhan denganmu hanyalah mendiang kakeku. Karena itu aku datang untuk menghukumu atau kalau aku tidak mampu, biarlah aku sempurnakan kejahatanmu dahulu dengan membunuh pula aku, satu-satunya warga yang lolos dari kekejamanmu. Aku tidak mau menyangkutkan lain orang, hanya engkau yang harus binasa di tanganku, atau aku yang akan mati di tanganmu. Bersiaplah, Hexiao Kuibo dengan gerakan perlahan Hexiao Kuibo meraba pinggangnya dan dirasakan sebatar kesuling berada di pinggangnya, ia mengangkat kesuling itu kemudian terdengar suaranya yang begitu nyaring. Yeu Li, kau bocah. Lihat semenjak dahulu sampai sekarang, senjataku masih tetap kesuling hitam. Akan tetapi kulihat Yeu Tiang Sin yang mengaku sebagai dewa pedang ternyata mempunyai cucu yang rendah sekali, senjatanya bukan pedang kebanggaan kakeknya, melainkan sebatang tongkat pengemis ucapan ini saja membuktikan kecerdikan Hexiao Kuibo. Ia mengarti bahwa cucu Yeu Tiang Sin ini dahulu ditolong oleh Sin Kong Chi yang Hon It Kong dan mungkin menjadi muridnya. Ia gentar melawan Hon It Kong karena ilmu tongkat kakek itu luar biasa sekali. Ia pernah menderita kekalahan pahit oleh ilmu tongkat kakek itu, maka sampai sekarang pun ia takut justru kalau pemuda ini yang menjadi musuh besarnya menggunakan tongkat pula untuk memainkan ilmu tongkat Hon It Kong yang ia takuti itu. Sungguh pun ia tidak percaya apakah seorang pemuda seperti ini bisa mainkan ilmu tongkat sehebat permainan Hon It Kong, namun hatinya akan lebih tenteram kalau pemuda itu tidak mempergunakan tongkat. Yeu Li tersenyum lalu menyimpan tongkatnya kembali di pinggang, kemudian ia membuka bajunya sehingga gagang pedang yang tertutup baju itu nampak lalu ia berkata, Hex Yau Kui Bo, kau tak usah khawatir. Kalau kau masih menantang mendiang kakeku si Dewa Pedang yang belum pernah bisa kau kalahkan, akulah sekarang menjadi wakilnya. Dan aku sebagai cucunya akan menghadapimu memakai pedang untuk membuktikan bahwa kalau kakeknya Dewa Pedang tentu cucunya tidak asing bermain pedang pula. Hex Yau Kui Bo mendekatkan ujung suling hitam ke mulutnya dan meniupnya. Sinar hitam kehijauan menyambar keluar dari suling, itulah jarum-jarum yang amat berbahaya. Daulu 15 tahun yang lalu ia hampir binasa karena serangan jarum-jarum hijau ini kalau saja ia tidak ditolong olah suhunya, Hon It Kong. Kini melihat sinar kehijauan itu, ia cepat mengerahkan tenaga dan menggerakkan kedua tangannya, digerakkan seperti orang digerakkan seperti orang mengebut-ngebut lalat dan, jarum-jarum itu semua runtuh di atas lantai, menancap di lantai dan ada yang menancap di tembok. Itulah gerakan dari ilmu pukulan Sien Kong Chiang yang amat hebat. Hawa pukulannya saja sudah cukup membuat jarum-jarum itu terpukul runtuh. Hek Siau Kui Bo kaget. Tak salah apa yang ia khawatirkan bahwa pemuda ini telah mewarisi kepandayan Hon It Kong. Andai kata Dewa Pedang masih hidup kiranya masih tidak sehebat pemuda cicunya ini dan Hek Siau Kui Bo tentu akan memilih Dewa Pedang sebagai lawan daripada murid Hon It Kong ini. Akan tetapi hanya sebentar ia meragu, kemudian ia mengambil cawan berisi arak yang terletak di atas meja di depannya lalu tertawa dan berkata, Hai, kiranya cucu Yew Tiang Sien bukan orang sembarangan. Orang muda, saat ini engkau menjadi tamu agung, biarpun tamu yang hendak menantang bertanding, selayaknya disambut dengan arak. Terimalah ini sambil mengerahkan Sien Kang di tangannya, Hek Siau Kui Bo melontarkan cawan arak itu ke arah Yew Li. Cawan berisi arak itu yang terputar-putar seperti gasing di udara. Hebatnya araknya sama sekali tidak tumpah. Dan terdengarlah suara berdesing, menandakan bahwa cawan itu terputar amat cepatnya. Seperti dipegang tangan yang tak tampak cawan itu bergerak-gerak dan selama berputar cepat, juga membuat gerak lingkaran di udara seperti ragu-ragu hendak turun. Luar biasa sekali tenaga tak tampak yang mengusai cawan ini, padahal Hek Siau Kui Bo hanya mengulurkan tangan kanan ke arah cawan. Seakan-akan dari jari-jari tangannya yang terbuka itu keluar hawa yang mengusai cawan arak. Yew Li Dam Diam merjadi kagum pula. Sinkang yang didemonstrasikan lawannya itu banar-benar membuktikan betapa tinggi tingkat ketandayan Hek Siau Kui Bo. Akan tetapi sebagai murid tunggal terkasih dari kakek sakti Hanit Kong, ia tidak menjadi gentar karena mengenal ilmu-ilmu apa yang dipergunakan Hek Siau Kui Bo itu. Ia tahu benar bahwa pada akhirnya lawan akan membuat cawan itu meluncur menyerangnya dan kalan hal ini terjadi ia akan dapat menangkap cawan, menangkis atau mengelap. Akan tetapi kalau secara demikian ia menyambutnya, tentu ia mendapat malu, apalagi kalau araknya sampai tumpah dari dalam cawan berarti ia tidak menerima penghormatannya rumah. Maka ia pun mengeluarkan seruan nyaring, tangan kanannya didorongkan ke depan dan cawan arak itu seketika berhenti bergerak di tengah udara seakan-akan terhimpit oleh dua tenaga raksasa yang tak terlihat. Hek Siau Kui Bo, jarum-jarummu beracun, arakmu tentu beracun pula seperti hatimu. Aku tak sudi menerima penghormatanmu, terimalah kembali setelah berkata Ye Uli menambah tenaga dalam dorongannya. Hek Siau Kui Bo terkejut bukan main. Kenyataan bahwa pemuda itu masih bisa memergunakan seluruh tenaganya, saat ini mulai terasalah olehnya betapa tenaga dorongannya membalik, cawan itu terdorong mundur sampai beberapa jengkal. Ia menjadi marah dan penasaran, lalu mengerahkan semua tenaganya buat mendorong kembali cawan itu. Tetapi sia-sia, cawan itu tak bergeming, bahkan makin lama makin doyong kepadanya. Harus diakui bahwa seorang tokoh seperti Hek Siau Kui Bo yang sudah malang melintang di dunia Kang Ong selama puluhan tahun, tentu saja selain lebih berpengalaman, juga memiliki latihan yang lebih matang daripada Ye Uli, seorang pemuda berusia 23 tahun. Akan tetapi kenyataan lain yang menguntungkan buat Ye Uli adalah bahwa dia seorang pemuda yang masih bersih, belum diperhambar nafsu-nafsunya sehingga darahnya masih bersih, hawa murni di badannya masih amat kuat. Sebaliknya, Hek Siau Kui Bo sampai sekarang pun menjadi hamba nafsu-nafsunya, telah terlalu mengumbar nafsu sehingga tanpa ia sadari, hawa murni di tubuhnya menipis dan melemah. Inilah sebabnya mengapa dalam pertandingan adu tenaga Sim King ini segera tampak betapa Hek Siau Kui Bo tak dapat bertahan lama. Kekuatannya memang masih hebat, namun ia tak dapat bertahan lama, napasnya mulai memburu, wajahnya pucat dan dahinya penuh keringat. Ia tahu bahwa kalau dilanjutkan ia akan celaka maka untuk penghabisan kali ia mengerahkan tenaga lalu menyusul tangan kirinya bergerak mendorong atau memukul dari samping ke arah cawan-arak yang terhimpit di udara. Berak cawan itu pecah dan araknya berhamburan seperti air hujan, membasahi lantai. Karena benda yang menjadi pegangan kini telah tiada, otomatis pertandingan adu tenaga itu menerhenti dan masing-masing menurunkan lengan yang tadi memanjang dilonjorkan lurus ke depan. Walaupun Ye Uli biasa saja, hanya di dahinya, peluh, akan tetapi wajah Hek Siau Kui Bo pucat, napasnya agak, nampak lemas. Ye Uli bocah sombong, menerima penghormatan, kalau begitu. Dalam mengampuni, kita harus bertanding sampai mati. Engkau bukan musuh biasa, melainkan musuh besar, maka petandingan ini pun harus diadakan di tempat yang sesuai. Marilah, cabut pedangmu dan turuti caraku dengan bermain silat agar darahmu nanti tidak mengotori ruangan tamu ini setelah berkata demikian dengan gerakan gesit wanita tua yang cantik itu meloncat, memasuki sebuah pintu yang berada di sudut sebelah kiri. Ye Uli maklum bahwa di sana bukan tidak ada bahaya menanti untuk menjebaknya. Namun ia bersikap puas pada dan dengan hati-hati ia pun meloncat ke depan, sengaja ia meloncat dan selalu ia menginjak lantai di mana tadi Hek Siau Kui Bo lewat, ia tidak mau terperosok ke dalam perangkap karena sangat boleh jadi wanita iblis itu menggunakan akal muslihat. Juga ia waspadat terhadap sekelilingnya kalau-kalau anak buah wanita itu bergerak. Akan tetapi ia melihat yang Che Su Go dan Go Chun Sem tidak bergerak dari tempatnya, juga bayangan para penjaga di luar ruangan itu tidak ada yang bergerak. Ruangan silat yang dimasuki Hek Siau Kui Bo ini merupakan raungan yang bentuknya bundar, luasnya cukup untuk bertanding silat dengan garis tengah tidak kurang dari 5 meter. Begitu Ye Uli memasuki ruangan ini tepat di belakang Hek Siau Kui Bo pintu dari mana ia masuk itu tertutup. Hek Siau Kui Bo tertawa dan berdiri di sebelah kiri. Ye Uli berdiri menghadapinya. Pemuda ini memandang kesekelilingnya. Ruangan ini enak benar untuk berlatih silat atau untuk sama di, amat bersih dan tak tampak sebuah pun perabot yang dapat menjadi penghalang. Anehnya ruangan yang bundar ini tidak mempunyai jendela bahkan pintunya pun hanya sebuah, yaitu pintu yang mereka masuki tadi dan yang kini sudah tertutup rapat. Ye Uli menjadi curiga, menduga bahwa dia memasuki mangan yang penuh perangkap. Akan tetapi karena ia melihat lawannya juga berada di situ di depannya, maka ia tidak menjadi khawatir dan mengikuti setiap gerak-gerik iblis bertina itu penuh perhatian. Hai, hai hai Ye Uli, sekarang kita saling berhadapan, tidak ada seorang pun menjadi penghalang. Hanya dinding putih menjadi saksi akan kematianmu. Hai, hai, sayang kau pemuda yang tampan berbareng dengan ucapan ini. Hek siau kuibwa menggerakkan sulingnya, menerjang sampai mengeluarkan suara melengking, yang memetik telinga dan keras. Mendengar lengking ini terbayanglah di pelupuk metu Ye Uli peristiwa 15 tahun yang lalu. Teringatlah ia akan ayah bundanya, paman-pamannya, saudara-saudara misalnya yang semua terbunuh oleh wanita iblis ini. Suara lengking itu makin menusup perasaannya dan tak tertahankan lagi air metu bercucuran keluar dari kedua metu Ye Uli. Hei ikau, menangis hek siau kuibwa menghentikan suara melengking dan menghentikan pula serangannya, memandang heran. Namun Ye Uli kini sudah maju menerjang dengan pedangnya. Hek siau kuibwa cepat menangkis. Terang, keduanya melompat mundur karena merasa betapa lengan mereka tergetar. Akan tetapi Ye Uli yang masih terisak menangis itu sudah menerjang lagi dan kini ia mainkan ilmu pedang yang ia ciptakan sendiri berdasarkan ilmu sakti Tukui Tung Hoat. Pedangnya bergerak cepat dan berubah menjadi sinar terang bergulung-gulung dan melirengkar-lingkar mengelilingi tubuh lawan. Hek siau kuibwa terkejut, cepat ia memutar sulingnya dan meloncat ke kanan. Kaki kanannya menendang sebuah tombol kecil di dinding, kemudian membalikan tubuhnya sambil memutar suling menangkis dan balas menyerang. Pertandingan sudah dimulai dengan hebatnya. Gerakan iblis bertina itu memang cepat dan ganas sekali, dasar gerakannya adalah ilmu silat yang amat tinggi yang diambil dari pelbagai ilmu silat, dipilih dan disatukan, diambil sarinya, ilmu silatnya menjadi amat ganas dan sukar dilawan. Namun sekali ini Hek siau kuibwa terkejut. Bertahun-tahun ia mempelajari ilmu, mencari dan mencipta ilmu untuk menandingi ilmu pedang Yew Tiang Sin yang lihai sebagai dewa pedang. Namun sebelum ia sempat menandingi dewa pedang itu, kakek Yew Tiang Sin keburu mati tua. Kini ia menghadapi cucunya dengan pandangan rendah karena betapapun juga, kalau pemuda ini bersenjata pedang takkan mungkin lebih hebat daripada Yew Tiang Sin. Siapa kira, kini ternyata ilmu pedang yang dinginkan pemuda ini luar biasa sekali. Aneh sekali dan sama sekali bukan ilmu pedang biasa, melainkan ilmu pedang yang mirip ilmu tongkat. Hebatnya, gerakan pemuda ini, persamaan dengan ilmu yang ia latih, yaitu, beberapa kali tahu-tahu, pedang pemuda itu telah, Dengan kelincahannya yang luar biasa saja, sambil menggulingkan tubuh menyabatkan suling ke belakang, Heks Yau Kwi Bo bisa membebaskan diri dari pedang yang seperti dapat melengkung lalu menyerangnya dari belakang biarpun musuhnya itu berada di depan. Sementara Iten Yew Li merasa gembira karena ia merasa yakin bisa merobohkan musuh, Berarti akan bisa membalas kematian keluarganya di samping membasmi seorang manusia yang berwata iblis. Ia semakin mempercepat gerakannya dan mendesak terus. Akan tetapi ia tidak tahu sama sekali bahwa tendangan Heks Yau Kwi Bo pada dinding tadi menekan tombol dan kini dari beberapa lubang yang tersembunyi di dalam ruangan itu masuklah asap yang bening warnanya, hampir tak terlihat. Asap ini makin lama semakin memenuhi kamar. Tiba-tiba Yew Li mencium bau yang harum luar biasa lalu seketika itu lehernya seperti tercekik celaka serunya dan ia cepat menahan napas, laju menyerang dengan tusukan maut sambil terus melompat ke belakang. Ketika ia sudah menjadi jauh dari lawan, ia melihat Heks Yau Kwi Bo tertawa dan di mulut iblis betina itu sudah tersumpal sehelai sapu tangan. Ia mulai melihat pula betapa asap yang halus mulai bergulung-gulung memenuhi kamar itu. Pada saat itu kembali Heks Yau Kwi Bo sudah menerjangnya terpaksa ia menggerakkan pedang menangkis, akan tetapi begitu ia bernapas, lehernya serasa tercekik serta dadanya panas, kepalanya pening sekail. Plak paha kirinya terpukul suling. Nyeri sekail rasanya sampai menembus ke ulu hati. Dalam keadaan pening tadi ia tak sempat mengelak sehingga pahanya terpukul juga kini pandangan matanya tidak terang lagi karena asap mulai memenuhi ruangan dan bau harum yang menyesakan napas mulai meracuninya. Ia maklum bahwa itu adalah asap beracun yang entah dari mana telah memasuki ruangan silat. Dan biarpun kepalanya pening, Ye Uli sudah tahu pula bahwa sapu tangan yang disumpalkan ke mulut lawan berfungsi sebagai penyaring, sehingga lawannya. Ye Uli melompat ke pintu dan pedangnya menerjang daun pintu. Kering ia kaget sekali. Pintu itu ternyata terbuat daripada baja yang tebal sekali. Ia lalu mengerahkan tenaga dan menubruk pintu dengan bahunya belak tanda seru pintu itu bergetar, bahkan seluruh ruangan itu ikut tergetar, akan tetapi ia tidak berhasil menelabrak pintu yang ternyata amat kuat itu kembali. Ia harus melindungi tubuhnya yang sudah diserang oleh Hak Siao Kuibo. Dengan dekat Ye Uli mempertahankan diri sambil berusaha meloloskan diri dari dalam kamar yang berbahaya ini. Tetapi kakinya terasa sakit, kepalanya makin pening, pandangan matanya berkunang sedangkan dadanya serasa mau meledak karena terlalu lama ia menahan nafas. Beberapa kali ia menggunakan ginkangnya, melesat ke atas dan menggunakan pedangnya membabat langit-langit akan tetapi pedangnya bertemu dengan baja yang keras dan tebal. Tidak ada jalan keluar lagi baginya. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri hanya merobohkan lawan. Dan hal ini tidak mungkin karena kakinya sudah terluka dan ia hampir tak dapat bertahan untuk tidak menyedot nafas padahal udara di dalam ruangan sudah penuh asap beracun. Ayah, ibu, ampun anak tak dapat menuntut balas akhirnya Ye Uli berseru keras ketika kembali pundaknya tertotok suling. Ia sudah tak dapat lagi melihat lawannya, tertutup asap dan pandangannya sudah gelap, kepalanya sudah berpusingan, kemudian ia roboh, pingsan.